Ibu Indah Permatasari tak peduli dengan kabar putrinya yang kini sudah punya anak pertama dengan Ari Kriting. Nursyah Mustamin, Ibu Indah Permatasari dan mertua Ari Kriting menangis saat ditanya soal cucunya yang baru lahir dari Rahim Indah Permatasari. Nursyah mengaku terlalu sayang dengan Indah Permatasari dan kini hanya bisa pasrah karena hubungannya dengan sang putri tak juga membaik. Karena saya terlalu sayang sama Indah Permatasari, kenapa pas ada orang ini, Ari Kriting. Indah tak sadar-sadar, ya sudahlah, biarlah, sudah biarkanlah saya begini, Nursyah sambil menangis. Diketahui, Indah Permatasari baru melahirkan bayi pada tanggal 1 September tahun 2022. Keduanya masih merahasiakan jenis kelamin, nama, dan wajah sang anak. Saya kan sudah punya cucu enam, bukan dari Indah Permatasari, ujar Nursyah Mustamin. Nursyah pun menyebut dirinya hingga saat ini masih merasakan sakit hati yang mendalam karena putri kandungnya tersebut banyak berubah setelah menikah dengan Ari Kriting. Meski kini putrinya sudah memberi cucu kepadanya, tak berhasil membuat rasa sakit hati dirinya menghilang begitu saja. Sambil menangis pilu, Nursyah menyebut dirinya begitu menyayangi putri kandungnya itu. Karena begitu sayang, ia sakit hati melihat Indah Permatasari justru tak menurut kepadanya dan berubah menjadi sosok yang tak dikenalnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!